Halo, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Teman-teman masih seputar Dapodik Permasalahan tentang Tombol sinkronisasi yang tidak muncul Tetapi yang muncul adalah Tombol tarik data Teman-teman berikut ini saya sajikan Video tentang Cara mengatasi Dapodik yang apabila mau sinkronisasi Yang muncul bukan tombol sinkronisasi Tetapi tombol tarik data Video ini saya ambil dari Channel Muklish Official Teman-teman silahkan disimak videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe Ke channel Yonatan Hartono ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan juga like, komen, dan share Dan juga silahkan subscribe ke channel Muklish Official Selamat menonton Kali ini kita akan bahas bagaimana solusi jika ketika sinkronisasi tidak muncul menu sinkronisasi seperti ini Tapi yang muncul hanya tarik data Padahal data semua sudah valid tidak ada yang invalid Oke langsung saja jika Bapak Ibu mengalami hal demikian Bapak Ibu bisa melakukan beberapa cara ini Yang pertama lakukan clear history secara menyeluruh Caranya tinggal tekan saja ctrl shift del di keyboardnya Oke jika sudah muncul seperti ini Pastikan dipilih disini adalah All time ya Atau everything Atau semuanya Atau bahasanya semisal dengan ini Kemudian langsung saja klik clear now Setelah selesai Di clear now Bapak Ibu silahkan di reload aplikasinya Kemudian login kembali Dan coba lagi tes sinkronisasi Nah jika seandainya masih juga tarik data Maka Bapak Ibu bisa lanjut ke langkah yang kedua Yaitu Lakukan dulu tarik data Kita tarik data terlebih dahulu Nah setelah selesai Tarik data Bapak Ibu Di cek Data-datanya Apakah sudah sesuai semua Dan sudah tidak ada lagi yang Invalid ya Dalam arti sudah valid semua Coba tes kembali Sinkronisasi Nah jika setelah tarik data Dan sudah di cek datanya sudah valid semua Masih tetap Tidak muncul sinkronisasinya Masih juga yang muncul tarik data Maka Bapak Ibu bisa melakukan langkah yang ketiga Yaitu Sinkronisasinya Bukan melalui tukar akses pengguna Tetapi langsung login Menggunakan akun kepala sekolah Nah seperti ini kan saya menggunakan Tukar akses pengguna ya Dibuktikan dengan kembali ke admin Nah saya akan coba langsung Login menggunakan akun kepala sekolah Caranya Bapak Ibu keluar saja ya Dari sini keluar Kemudian langsung Login menggunakan akun kepala sekolahnya Bukan akun operatornya Dalam hal ini kita Masukkan akun kepala sekolah Kemudian kita masukkan Passwordnya Kemudian klik masuk Oke ini Boleh di save Boleh tidak ya Nah akan muncul tampilan seperti ini ya Ada PTK dan ada kepala sekolah Karena memang kepala sekolah itu memiliki dua perannya Satu sebagai PTK Dan satu sebagai kepala sekolah Nah kita pilih ya Kepala sekolah Nah setelah itu Seperti biasa Bapak Ibu silahkan divalidasi terlebih dahulu Setelah divalidasi Lakukan sinkronisasi Seperti biasa Nah harusnya setelah Melakukan cara ini Menu sinkronisasi Akan muncul Kita tunggu ya Masih referensi Ini kebetulan saya memang sudah Tidak ada masalah ya Walaupun dari tukar asas pengguna Saya juga sudah muncul Tapi Bapak Ibu silahkan Dilakukan cara-cara yang sudah saya informasikan Tadi ya Cara pertama Lakukan clear history Cara kedua Lakukan tarif data terlebih dahulu Dan yang cara ketiga Langsung login menggunakan akun Kepala sekolahnya Tanpa Melakukan tukar asas pengguna Harusnya dengan cara yang ketiga ini Harusnya sudah Muncul ya Sinkronisasi Nah seandainya Jika dengan cara yang ketiga ini Tidak juga muncul sinkronisasi Masih tarik data Maka Solusi terakhir Yaitu Lakukan install ulang Aplikasinya Dan saran saya Langsung install ke versi 2023.ta Tanpa 2023 Kemudian update Tapi langsung saja Versi 2023.ta Untuk tutorialnya Bapak Ibu bisa Cek video saya Di pojok kanan atas Nah disitu sudah saya jelaskan Cara install ulangnya Nah Setelah install ulang Lakukan registrasi Baik secara online Atau phone offline Kemudian Diselesaikan Invalidnya Harusnya itu sudah muncul Menu sinkronisasinya Oke Semoga informasi ini Bermanfaat Jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton